Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 sepanjang hidup maka bersama dengan semangat dari Bapak J.O. ini marilah kita mengawali perayaan ini dengan penuh syukur juga kita yang mungkin tidak saling mengenal disatukan oleh semangat Bapak J.O. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan kita awali perayaan syukur kita, perayaan mengenang dengan penuh syukur juga kehadiran Bapak J.O. ini dengan mengakui diri berdosa di hadapan Tuhan agar kita sungguh layak untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini peristiwa yang menggugah hidup kita yaitu peristiwa pemberian diri Tuhan bagi kita seutuhnya selama aku sembunyikan dosaku batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari berbahagialah orang bila dosanya diampuni aku mengakui dosaku di hadapanmu ya Tuhan dan kesalahanku tidak ku sembunyikan berbahagialah orang bila dosanya diampuni nasib orang berdosa sengsara belaka tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpai kasih setia berbahagialah orang bila dosanya diampuni Allah yang makasih mengasihkan kita mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami marilah berdoa Allah Bapak yang maha pengasih bukalah mata hati kami terhadap sabdamu agar pada peringatan seratus hari Bapak J.O. kau panggil kami terutama keluarga juga karya yang ditinggalkannya dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan karena kami percaya engkau selalu menyertai kami engkau lah jalan kebenaran dan kehidupan kami kini dan sepanjang segala masa Amin Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus Saudara-saudari kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat tetapi hati kami tabah dan lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat demikianlah sabda Tuhan syukur pada Allah selamat menikmati takkan kekurangan aku Tuhan adalah gembalaku aku takkan kekurangan ku dibarukannya di rumput yang hijau di dekat air yang terang di kututnya di jalan yang kututnya di jalan yang kututnya di jalan yang kututnya di jalan selamat menikmati dan kututnya di jalan selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Alleluia, 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 Alleluia Selamat menikmati Selamat menikmati Alleluia, 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 Alleluia Selamat menikmati 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 Bapak Selamat menikmati Mencuat Selamat menikmati 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 Di dalam bacaan tadi kita mendengarkan Tabah hati Sabar Saya kira kita sudah memahami Kandungan magna dari kata tabah itu Terhadap kesulitan, terhadap kegagalan, terhadap apapun juga Kita tabah Tabah bahwa akan segera berlalu Tabah bahwa ini bisa kita atasi Tabah bahwa suatu ketika nanti kita akan mencapai tujuan akhir Paulus juga menegaskan tadi Kemah di bumi ini dibandingkan dengan surga tempat kediaman kekal kita Jadi destinasi menurut Paulus hidup kita adalah surga Tetapi Paulus tadi Dan ini yang menarik Paulus tadi mengatakan begini Kami ini, saya ini lebih senang Kalau hidup saya ini sudah berakhir dan saya tinggal bersama dengan Allah di surga Siapa yang tidak suka di surga Semua pasti kepingin di surga Tetapi harus mati dulu Tetapi intinya begini Paulus itu kalau diminta memilih Paulus itu memilih Menetap di surga Tetapi lagi-lagi Paulus menambahkan Meskipun begitu Baik Hidup kami ini menetap di dalam tubuh kami Maupun di luar tubuh kami Kami tetap tabah Apa yang ada di dalam Apa di balik kalimat ini Saya merasakannya Bahwa Paulus Bagi Paulus Hidup di dunia ini terlalu indah Untuk disiasiakan Hidup di dunia ini Terlalu berharga Untuk dibiarkan begitu saja Dan dengan demikian Kita merasa digairahkan Dengan hidup di dunia ini Meskipun kita tahu Atau justru karena kita tahu Dunia kita Hidup kita Di bumi ini Tidak selalu indah Tetapi itulah keindahannya Keindahan hidup Adalah ketika kita berjuang Bergumul Dan terlibat penuh Dengan segala persoalan di dunia Di bumi ini Banyak konflik Banyak kesulitan Banyak tantangan Banyak hal yang Mesti kita hadapi Rupa-rupanya Orang yang mempunyai spiritualitas Mempunyai semangat Bahwa dunia ini Juga seindah Surga Membuat seseorang itu Bergairah Membuat seseorang itu Menjadi bersemangat Apakah ini bisa kita saksikan Bisa kita rasakan Dalam diri Seorang J.O Bahwa Dunia kita ini Bumi kita ini Sesungguhnya Adalah tempat Pengecewaan tahan Tempat Wujud nyata Kehadiran Allah Dan karena itu Sangat berharga Maka tidak heran Kalau kompas Mempunyai visi Amanat Hati nurani rakyat Dalam arti bahwa Rakyat Kemanusiaan Itu mempunyai Sesuatu yang Sangat berharga Yang perlu dilindungi Dan itu adalah Hati nurani Dan hanya manusia Dengan hati nuraninya itu Pantas Untuk dihargai Pantas untuk diperjuangkan Di dalam dunia Yang penuh Dengan pergumulan Seperti kita Alami Seperti kita Ketahui ini Dan itu Juga digarisbawahi Oleh injil Yang kita dengar Pada malam hari ini Injil berbicara Tentang Tuhan Pada perjambuan Malam terakhir Memberikan Wejangan Memberikan Amanah Memberikan Pesan-pesan Terakhir Semacam Review Tapi sekaligus Memberikan Pokok-pokok Yang menjadi Pegangan Bagi para rasul Dan Yesus mengatakan Janganlah Gelisah hatimu Melainkan Percayalah Kepada Allah Juga percaya Kepada aku Bahwa Aku ada Di dalam Bapak Dan Bapak Di dalam aku Jangan gelisah Seakan-akan Sebagai orang Yang tidak punya Destinasi akhir Seakan-akan Sebagai orang Yang hanya Berkelana Terus Tanpa Sebuah Akhir Dan Tuhan Memberikan Jaminan Aku akan Datang kembali Membawa Kamu Ketempatku Berada Bolehlah Kalau kita Juga Bertanya Apakah Betul Kita sebagai Seorang Pejara ini Mempunyai Kehausan Universal Kehausan Kemanusiaan Yaitu Berdiam Di satu Tempat tinggal Yang Sungguh-sungguh Menetap Padahal Paulus Tadi mengatakan Bumi Tempat kita Hidup ini Layaknya Adalah Kemah Yang Sekali Waktu Akan Dibongkar Maka Yang Menjadi Patokan Menjadi Pegangan Tak lain Adalah Kepercayaan Kepercayaan Bahwa Tuhan Bisa kita Andalkan Kepercayaan Itu pegangan Sama halnya Kompas Kompas itu Pegangan kita Untuk Bisa Menunjukkan Arah Dan karena itu Yesus Juga adalah Kompas hidup kita Karena dia mengatakan Akulah Jalan Akulah Kebenaran Akulah Hidup Bukan Hanya Jalan Saja Jalan Banyak orang Mengatakan Akulah Jalan I am The way Tetapi Belum Tentu Jalan Yang Benar Dan Yesus Memberikan Jaminan Aku Adalah Jalan Dan Jalan Menunjukkan Kepada Kita Cara Orang Jawa Mengatakan Lelaku Caranya Melihat Caranya Bersikap Caranya Mengambil Keputusan Caranya Bertindak Caranya Bergaul Dan Sebagainya Dalam Diri Yesus Apa Yang Yesus Buat Itu Juga Menjadi Tuntunan Hidup Kita Dan Itu Semua Mengungkapkan Dan Mewujudkan Kebenaran Bahwa Caranya Melihat Persoalan Caranya Bertindak Caranya Mengambil Keputusan Yesus 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 Itu Sungguh Sungguh Kebenaran Dan Kalau Begitu Pastilah Akan Membawa Kepada Kehidupan Yang Sejati Kehidupan Yang Sejatinya Itu Seperti Apa Yohanes Rupa-rupanya Juga Secara Tersirat Di dalam Bacaan Injil Hari Ini Mengungkapkannya Dengan Dengan Kata Supaya Dimana Aku Berada Disitupun Kamu Berada Saya Menangkapnya Sebuah Komunitas Sebuah Kesatuan Sebuah Kebersamaan Kalau Membaca Buku-buku Mengenai J.O. Akan Kita Saksikan Akan Kita Baca Hati Dari Sekian Banyak Orang Yang Tersentuh Dan Disatukan Disapa Oleh Seorang J.O. Ini Dan Menjadi Sebuah Komunitas Komunitas Orang-orang Yang Disatukan Di dalam Visi Yang Sama Maka Rundangan Pada Malam Hari Ini Saya Juduli Adalah Sekeping Tentang J.O. Mengapa Sekeping? Karena Yang saya Lihat Memang Adalah Kepingan Kecil Dari Seorang Yang Pernah Juga Membaca Mengenal Sedikit Dari Yang kita Doakan Pada Malam Hari Ini Saya Merasa Bapak Yaakob Utama Dengan Seluruh Keterlibatannya Di dunia Jurnalistik Menghadirkan Apa Yang Kelak Destinasi Akhir Itu Yang Bagi Banyak Orang Masih Merupakan Sebuah Bayangan Bahkan Bahkan Mungkin Gelap Untuk Hadir Di Saat Ini Dan Di Tempat Ini Di Dunia Ini Bahwa Kerajaan Allah Yang Ada Di Sana Secara Penuh Itu Mestinya Sudah Bisa Dihadirkan Di Sini Dengan Penghormatan Hadi Nurani Dengan Penghormatan Seluruh Kemanusiaan Kita Bagat Bagat Kita Bahkan Dengan Dosa Dosa Kita Moga Moga Inspirasi Dari Seorang CO Ini Menjadi Mata air Yang Juga Tidak Pernah Habis Bagi Khususnya Bagi Keluarga Bagi Keluarga Besar Kompas Gramedia Dan Bagi Para Sahabat Dan Orang Orang Yang Mengenal Atau Juga Anak Cucu Yang Tidak Secara Langsung Akan Bisa Mengenal Beliau Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dicintai Tuhan Marilah Kita Tidak Lagi Bertanya Seperti Halnya Filipus Atau Thomas Tuhan Tunjukkanlah Jalan Itu Kepada Kami Kami Tidak Tau Jalan Menuju Situ Bersama Dengan CO Kita Mengenal Jalan Yang Menuntun Kita Kepada Destinasi Akhir Jalan Apa Jalan Perjuangan Kita Di Bumi Ini Dengan Seluruh Keterlibatan Kita Moga Bersama Dengan CO Kita Menghadirkan Kerajaan Allah Itu Di Bumi Kita Dimuliakanlah Tuhan Kini Dan Sepanjang Masa Amin Bapak Ibu Saudara Saudari Teman Teman Yang Dicintai Tuhan Marilah Kita Satukan Doa Doa Kita Di Dalam Doa Doa Umat Kita Meluhurkan Allah Yang Selalu Menghendaki Manusia Untuk Hidup Berbahagia Di Dunia Juga Di Hidup Yang Kekal Bapak Kami Bapak Jakob Utama Yang Telah Meninggal 100 Hari Yang Lalu Ya Bapak Semoga Bapak Kami Bapak Jakob Utama Berkat Iman Dan Doa Kami Semua Dibebaskan Dan Diselamatkan Sehingga Memperoleh Kebahagiaan Di Surga Marilah Kita Mohon Kaburkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Keluarga Yang Ditinggalkan Ya Bapak Semoga Keluarga Yang Ditinggalkan Sudah Dapat Menikmati Hidup Yang Damai Dan Selalu Mendapat Jawabannya Dalam Setiap Kesulitan Sehingga Semakin Pasrah Dan Beriman Kuat Marilah Kita Mohon Kaburkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Para Penderita Semoga Mereka Yang Mengalami Kesulitan Hidup Tetap Dikuatkan Karena Menyatukan Dengan Penderitaan Kristus Dan Gerakanlah Hati Kami Untuk Lebih Pekah Kepada Sesama Yang Berkekurangan Dan Membutuhkan Bantuan Marilah Kita Mohon Kaburkan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Kami Yang Hadir Di Sini Semoga Kami Tetap Berpegang Pada Pengharapan Akan Karunia Karunia Abadi Yang Dijanjikan Allah Kepada Setiap Orang Yang Percaya Marilah Kita Mohon Kaburkan Doa Kami Ya Tuhan Allah Bapak Yang Penuh Kasih Syukur Kepadamu Selalu Kami Panjatkan Atas Segala Berkat Kehidupan Yang Kami Terima Dan Kami Alami Bersama Dengan Mendiang Orang Tua Kami Bapak Ya Kuk Utama Sebagai Manusia Tentunya Bapak Ya Kuk Utama Tidak Terhindar Dari Banyak Kesalahan Perkataan Serta Perbuatannya Kami Mohon Ya Bapak Pengampunan Mu Agar Setiap Orang Yang Terluka Dapat Kepulihkan Dengan Berkat Kasih Yang Daripadamu Tuhan Tuhan Kami Sungguh Persaya Bahwa Dengan Kasih Mu Akan Memulihkan Kembali Segala Beban Dosa Yang Telah Kami Perbuat Selama Ini Puji Dan Syukur Kepadamu Ya Bapak Amin Demikianlah Ya Bapak Semua Doa Dan Permohonan Kami Semoga Engkau Berkenan Mendengar Dan Mengabulkannya Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Amin Terima Roti Anggur Persembahan Diri Kami 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 Sampai Kami 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 Suka Duka Hidup Kini Terima Ya Mama Terima 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 Syukur Kami Atas Kalah Duniamu Terima Terima Ya Bapak Terima 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 Satukan dengan korban Yesus Kristus puteramu Terimalah ya Bapak, terimalah Terimalah syukur kami atas segala kurniamu Terimalah ya Bapak, terimalah Terimalah syukur kami atas segala kurniamu Terimalah ya Bapak, terimalah Marilah kita berdoa agar persembahan kita Juga doa-doa bagi Bapak Yaakob utama Berkenan pada Allah Bapak yang maha kuasa Semoga persembahan ini Allah tertunggal ya Maha Kudus Di dalam rupa roti dan anggur ini Kami mengalami merasakan kerapuhan kami sebagai manusia Namun di dalam roti dan anggur ini pula ya Tuhan Kami saksikan betapa yang ilahi itu Menyempurnakan yang insani dan mengubah yang insani menjadi yang ilahi Berkat sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus Semoga demikian pula Engkau mengubah hidup insani saudara kami Bapak Yaakob utama menjadi ilahi bersamamu Sebagaimana disabdakan oleh putramu sendiri Dialah Tuhan dan pengantara kami Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga Marilah mengarahkan hati Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Al-An'ala kita Surah Al-A'ala Masa-Mu Sebuah layak dan sepantasnya Ya Bapak yang kudus Allah yang kekal dan kuasa Bahwa dimanapun Kami senantiasa bersyukur kepadamu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia Sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu Sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin Bahwa hidup hanyalah diubah bukan dilenyapkan Dan bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga Manakala pengembaraan kami di dunia ini berakhir Oleh karena itu, kami bermadah memuliakan dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi Yang tak henti-hentinya berseru Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaanmu Terpujilah engkau di surga Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Terpujilah engkau di surga Sungguh kuduslah engkau ya Bapak sumber segala kekudusan Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencuran rohmu Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti Mengucap syukur kepadamu Memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makanlah Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah Inilah piala darahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagi kamu Dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini Untuk mengenangkan daku Setiap kali kita makan roti ini Dan minum dari piala ini Di kita menyatakan iman kita Kami ganang Ya Tuhan Ya bangkit-Mu Sambil mengenangkan Bapak dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu ya Bapak Roti kehidupan dan piala keselamatan Kami bersyukur kepadamu Sebab kami engkau anggap layak Menghadap engkau dan berbakti kepadamu Maka kami mohon Agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Dihimpun menjadi satu umat oleh roh kudus Ya Bapak Perhatikanlah gerejamu Yang tersebar di seluruh bumi Dan sempurnakalah umatmu Di dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus Dan uskup kami Ignatius Kardinal Soehario Bersama para uskup Para imam Para diakon Dan semua pelayan sabdamu Juga kami berdoa Bagi Ibu Yaakob Utama Beserta dengan keluarga besar Serta keluarga besar Kompas Gramedia Dan para sahabat Ingatlah akan Saudara kami Bapak Yaakob Utama Yang kepanggil menghadap hadiratmu Seratus hari yang lalu Ketika dibaptis Saudara kami ini Telah menjadi satu dengan Kristus Ia telah menjadi serupa Dengan Kristus Di dalam kematian Maka kini Semoga ia Menjadi serupa pula Dengan Kristus Di dalam kebangkitan Ingatlah pulakan Saudara-saudari kami Kau berimban Yang telah meninggal Dengan harapan akan bangkit Dan akan semua orang Yang telah berpulang Di dalam kerahimanmu Terimalah mereka Di dalam cahaya wajahmu Kasianilah kami semua Agar kami engkau terima Di dalam kebahagian abadi Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah Santa Yosef Yang tulus dan setia Para rasul Serta semua orang kudus Dari masa ke masa Yang hidupnya Berkenan di hatimu Semoga kami pun Engkau perkenankan Turut serta Memuji dan memuliakan Dikau Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Dengan pengantaraan Kristus Bersama dia Dan dalam dia Bagimu Bagimu Allah Bapak yang Maha kuasa Dalam persekutuan Dengan roh kudus Segala hormat dan Kemuliaan Sepanjang Segala masa Amin 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 Bapak, Ibu, Saudara-saudara Yang dicintai Tuhan Marilah kita bersatu hati Di dalam doa yang diajarkan Oleh Tuhan sendiri Amin Kalian Amin 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 Jadilah anak-anakku di atas sugi seperti di atas sugi. Jadilah anak-anakku di atas sugi seperti di atas sugi. Jadilah anak-anakku di atas sugi seperti di atas sugi. Jadilah anak-anakku di atas sugi seperti di atas sugi. Jadilah anak-anakku 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 di atas sugi. Jadilah anak-anakku. Jadilah anak-anakku di atas sugi. 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 Masa, kini kami berserah diri kepadamu, jadikanlah kami sebagai alatmu untuk membangun kehidupan yang damai dan tentram di dunia ini. Kami berharap, kelak boleh bersatu kembali dengan saudara kami Bapak Yaakob Utama, yang sudah kau panggil menghadap hadiratmu 100 hari yang lalu, demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Ibu Yaakob Utama, serta keluarga besar Yaakob Utama di rumah, para sahabat dimanapun Anda berada, Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, terima kasih atas keikusertaan Anda di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, berdoa bagi Bapak Yaakob Utama, terima kasih atas sembang sih dalam bentuk apapun yang memungkinkan perayaan ini menjadi perayaan kita bersama dan lancar. Terima kasih pada Mas Bambang, juga kepada Ibu Amber khususnya yang mengordinasi perayaan ini. Terima kasih kepada teman-teman paduan suara, teman-teman yang melayani di bidang live streaming, juga para petugas liturgi, lektor, dan juga putra altar, dan siapapun yang turun tangan dan urun tangan perayaan Ekaristi ini. Mari kita tutup perayaan ini dan kita mohon berkat Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, terima kasih atas keikusertaan Anda di dalam perayaan Ekaristi. Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, terima kasih atas keikusertaan Anda. Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, terima kasih atas keikusertaan Anda. Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, terima kasih atas keikusertaan Anda. Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, terima kasih atas keikusertaan Anda. Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, terima kasih atas keikusertaan Anda. Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, terima kasih atas keikusertaan Anda. Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, terima kasih atas keikusertaan Anda. Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, terima kasih atas keikusertaan Anda. Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, terima kasih atas keikusertaan Anda. Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, terima kasih atas keikusertaan Anda. Terima kasih atas keikusertaan Anda. Terima kasih atas keikusertaan Anda.